Halo Tegisel, gimana kabarnya? Baik, kuji Tuhan baik. Sekarang Gibi lagi lucu-lucunya ya? Gibi lagi tambah bawel, terus makin suka nyanyi. Terus dia sekolah, udah kelas 2 SD. Lagi aku masukin les-les yang banyak. Les apa aja tuh? Les itu, les ngitung yang cara cepet gitu-gitu. Soalnya kalo aku yang ngajarin sendiri kayaknya emosi. Jadi daripada ini biar menjaga perdamaian. Karena waktunya juga kan gak selalu banyak. Jadi biar berkualitas, biar dia lesnya sama orang aja deh. Kalo sama aku kasian jadi kena marah. Waktu Gibi awal masuk sekolah gimana sih? Dia nangis gak sih? Enggak kan udah lama, udah SD kelas 2 happy. Sekarang malah kalo gak sekolah malah nangis. Kalo misalnya dia gak enak badan kan gak boleh masuk. Dia sedih bawaannya pengen cepetan masuk. Gitu, cuman dia agak bete aja kalo mesti ada les tambahan-les tambahannya itu. Cuman kan gimana ya abis zaman sekarang semua orang udah makin harus... Standarnya juga makin tinggi gitu orang-orangnya. Jadi masukin deh sama aku deh. Gibi kayaknya penampilan lucu-lucu nih siapa sih yang dandangin? Dia udah bisa milih baju sendiri. Kalo kita pilihin kadang dia udah bilang gak mau. Jadi kalo sekarang beli baju di mall. Sudah di depan matanya harus digini. Ini liat, ini mau gak? Jangan nanti sampe rumah jadinya bilang gak mau. Karena dia bisa tiba-tiba gitu kalo gak pilih sendiri. Kalo dibeliin gitu kayak mau-mau-mau. Tapi ntar giliran pake, gak mau. Gini tapi paling anti pake baju kayak gimana sih? Yang gatel. Atau yang kayak off shoulder gitu. Yang bentar dia naikin lagi, naikin lagi. Crop top kalo longgar dia suka. Tapi kalo crop topnya yang ketat. BABT sama dia digini-giniin. Terus lagi suka orang-orang lilac. Terus udah dia tau lah cewe mamba, cewe bumbu, cewe kue itu loh. Oh iya. Nanti kalo aku work kayak gini dia pasti ngomong. Kenapa sih kamu jadi cewe mamba lagi gitu? Beti Gumpi lebih kemana nih cewe kue Gumpi? Dia cewe kue sama cewe bumi. Kalo dia jadi cewe kue tuh karena dia sendiri kalo lagi cewe bumi tuh aku yang dandanin berarti. Berarti Gempi dari atas sampe bawah styling sendiri ya? Kadang-kadang. Cuman dia sekarang lagi punya rambut baru wolf cut itu. Tapi dia pengen poninya panjang. Jadi sekarang poninya lagi nanggung banget. Jadi sekarang semua bajunya dia harus pake jepit kalo kemana-mana. Bulu-bulu lah apalah gitu. Aduh, lucu. Pokoknya punya anak gadis. Bahkan kalau potongannya juga Gempi yang minta sendiri kayaknya? Iya, potongannya dia mau sendiri. Wolf cutnya karena ngeliat di Instagram. Dan ternyata cocok karena emang tekstur rambutnya dia ngelayang-layang gitu. Kayaknya Gempi aktif banget nih nge-explore di internet gitu ya. Tete Gisel sendiri ini gak sih ketakutan gitu? Pasti ada, setiap orang tua kayaknya pasti ada ketakutan. Tapi yang pasti kita kan bekali dengan ilmu pengetahuan. Maksudnya tentang umum-umum gitu. Do don'tsnya apa. Kita bekaliin juga sama. Soalnya kan gimana ya kita jaga-jaga. Tapi kan sebisa mana kita jaga pasti ada aja waktunya untuk lolosan gitu. Jadi emang kita bekalin aja pengertian tentang Tuhan. Tentang semua. Jadi anak juga bisa belajar konsep dasarnya. Mesti takut misalnya sama siapa. Bukan sama mama doang. Emang sama yang di atas. Terus gak bisa lebih belajar jujur. Terbuka semuanya gitu. Getting better sih. Karena usianya udah bisa diajak buat bicara kan. Eh di enak. Cara teteh membatasi nih, membatasi ke Gempi itu gimana sih misalkan? Jam-jamnya udah ada. Tapi itu juga kan kadang masih suka lawan berantem-beranteman. Terus sama ada dihapus tuh aplikasi yang buat dewasa. Yang itunya diganti versi yang anak-anak. Yang gitu-gitu. Tapi ya kadang-kadang suka aja kecelongan. Dia pinjam handphonenya siapa gitu. Buat nonton dari aplikasi yang mana gitu. Kadang-kadang pintar anak kecil zaman sekarang. Gempi nih outfitnya udah bagus. Dia tuh socialize juga gak sih? Kayak pengen ke cafe ini pengen kemana? Oh dia kalau sukanya shopping sama nongkrong. Pokoknya bukan anak rumahan aja. Sampai pusing lah. Tapi gimana emaknya juga gitu ya. Jadi yaudah lah. Tapi kalau kita mau besok ke sekolah kita gak kasih. Kalau besoknya memang libur weekend baru deh kita bawa jalan. Sekarang sekolahnya makin pagi. Jadi dia udah makin mesti bener waktunya gitu. Gempi kecil-kecil nongkrongnya sama siapa sih? Hmm? Gempi kecil-kecil nongkrongnya sama siapa? Aku mau nongkrong-nong dituduh gitu. Nanti dia bikin makanan, bikin minuman. Gitu gitu. Jadi dia udah kebiasaan. Cuman gak apa-apalah. Selama masih positif. Gempi nih kayaknya ada aura-aura buat jadi artis nih. Enggak tau. Menukung gak sih kalau Gempi terpengar? Pokoknya aku support aja dia maunya apa. Kasih arahan yang paling baik. Udah gitu aja. Udah ya. Aku terlihat, Neng. Makasih. Makasih. Agus tuh. M taką kenalakada ya olein komikul. Ammin makasih! Cская kerajaah! Ga lagi ya. rol